Intro Bagi umat Islam ya, mereka harus mengetahui memang wabah itu ada Dan itu sudah diteliti dan memang dipastikan ada Sehingga jangan dianggap remeh Dan dia juga dengan segala macam konsekuensinya Dari dia bisa menular, dia bisa mematikan dan segala macam Ini ada fakta-fakta di lapangan yang kita bisa lihat Kemudian yang kedua, kita ikhtiar Ikhtiar dalam arti kata, mengikuti protokol-protokol yang ada Tadi ada 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak Mungkin tadi juga ada 3T yang sudah dijelaskan oleh Dr. Solah tadi Misalnya itu semuanya harusnya kita bisa melakukan itu demi maslahat kita Secara pribadi dan maslahat masyarakat umumnya Yang artinya juga maslahat daripada negara kita Dan ini sangat penting untuk diperhatikan Dan ini bagian daripada syariat Allah SWT Nabi SAW mengingatkan Larilah kamu dari wabah itu sebagaimana kau lari dari singa Artinya kita memang harus ikhtiar Belum lagi hadith Nabi SAW yang berbunyi Tawa Allah tidak menurunkan sebuah penyakit Kecuali Allah menurunkan obat bersamanya Tadawu ya ibadullah Berobat tawahi hamba-hamba Allah Kita disuruh ikhtiar Jadi bagi teman-teman yang belum kena Mereka hati-hati Menjaga, mengikuti protokol yang ada Yang sudah kena, mereka juga mengikuti protokol yang ada Dengan mengisolasi diri Kemudian juga mereka berobat Seperti tadi juga masuk dalam 3T yang dijelaskan Dr. Solah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!